Jemaah calon haji yang berada di kota Madinah kini bergerak menuju kota Mekah, Arab Saudi. Keperangkatan jemaah calon haji itu sekaligus mengambil mikot untuk berikhram sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib. Pergerakan jemaah calon haji asal Indonesia terus dilakukan dari kota Madinah ke Mekah, Arab Saudi. Perpindahan rombongan jemaah juga ditandai dengan mengambil mikot makhani atau tempat untuk berikhram di Masjid Zil Hulaifah yang biasa disebut bir ali. Pengambil mikot sebagai penanda pelaksanaan ibadah umroh wajib bagi setiap jemaah calon haji. Tercatat dari selasa kemarin sudah 22 kloter yang bergerak dan siap melaksanakan umroh wajib di kota Mekah. Guna kelancaran ibadah pengambil mikot ada 19 petugas yang disebar di 5 titik di Masjid Zil Hulaifah. Kesiagaan petugas guna mengadisipasi jemaah yang didominasi lansia. Tak lupa petugas juga mengingatkan jemaah untuk melaksanakan sholat sunnah setelah berikhram lalu kembali ke bus. Tahun ini kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 241 ribu orang, 45 ribu di antaranya lansia. Hingga hari ini tercatat dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu SISKOHAT kemenat. Sudah 200 kloter tiba di Arab Saudi dengan total 77.671 jemaah calon haji asal Indonesia. Kementerian Agama juga menjadikan pelayanan haji 2024 dengan mengusung tema haji ramah lansia. Dari Arab Saudi, Ardianto Wisnu Widodo, INUS melaporkan.